Pada video kali ini saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk kita melakukan verifikasi spesies melalui data yang ada di NCBI, kemudian kita melakukan beberapa analisis variasi genetik dengan beberapa free software yaitu Mesquite, Mega, dan DNASP. Sedangkan untuk verifikasi spesies kita melakukannya secara online menggunakan BLAS yang ada di NCBI. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu jika kita telah memperoleh data sekuen. Data sekuen ini kita harus masukkan ke dalam format TXT yang ada di dalam notepad. Data sekuen ini selanjutnya akan kita verifikasi dengan melihat data yang ada di Jinbank. Nah ini adalah data yang data sekuen yang telah kita peroleh kita masukkan dalam notepad. Kemudian kita ingin tahu data tersebut termasuk dalam spesies apa. Nah kita buka NCBI. Data di NCBI ini ada bagian yang kita sebut analyze. Dari analyze setelah kita klik ini ada nucleotide BLAS itu kita klik kemudian data sekuen yang ada tadi. Kita copy paste kemudian kita masukkan ke bagian menu. Setelah itu kita klik bagian BLAS. BLAS nanti akan running ya jadi bagian BLAS ini akan running untuk itu ditunggu beberapa waktu. Nah setelah itu kita akan dapatkan data berapa prosentase identity atau similarity-nya. Ini kita bisa lihat bahwa data similarity dan query cover-nya. Similarity-nya kita bisa lihat itu bernilai 98,12% dan 100% namun dengan query cover yang berbeda. Kita bisa lihat bahwa data yang kita peroleh tadi yaitu ikan babus itu termasuk dalam spesies, terverifikasi sebagai spesies kanastriata. Dari data ini selanjutnya bisa kita klik di bagian accession itu seberapa persis data kita. Nah ini kalau kita mau lihat data dari Jinbank ini datanya kemudian fastanya itu sebagai berikut. Kita bisa lihat data dari kanastriata yang ada di Jinbank yang tadi digunakan sebagai pembanding. Ini bisa kita copy paste kemudian kita masukkan ke apa namanya ke notepad. Ke bagian notepad. Nah nanti karena judulnya itu panjang itu harus kita bikin secara singkat. Jadi biasanya itu kalau kita mau running data atau analisis itu cukup ditulis nama spesies dan nomor accessinya atau accession number. Nah ini adalah data dari Jinbank yang sudah kita susun. yaitu apa nama-nama spesiesnya beserta accession number-nya. Kemudian data ini semuanya kita copy paste ya kemudian kita pindah kita jadikan satu dengan data milik kita. Jadi data ini kita copy paste semua kemudian kita masukkan ke dalam notepad yang telah berisi data sequence kita. Karena kita mau membandingkan. Kemudian kita save. Jadi setiap saat jangan lupa untuk tidak mencampur-campur. Jadi disini ada tiga file notepad yang pertama adalah yang original yang data dari Jinbank kemudian data kita sendiri dan yang ketiga adalah data kombinasi antara data kita dengan data dari Jinbank. Jadi disini kita menggunakan gen target CO1 yang jadi yang kita lihat adalah spesies-spesies ikan babu kanastriata yang ada di Jinbank dan dengan target gen CO1. Selanjutnya kita mau melakukan analisis data. Dalam hal ini kita menginginkan analisis variasi genetik yang intraspesies. Jadi data kita dibandingkan dengan data yang ada di Jinbank. Untuk berikutnya kita ada tiga software yang harus kita buka. Yang pertama adalah Mesquid. Program software Mesquid. Nah ini adalah tampilan menu untuk Mesquid. Nah ini file, open file. Kemudian data yang tadi, data notepad tadi harus kita klik ya, kita open. Setelah open itu kemudian akan muncul menu. Nah kita pilih yang FASTA, DNA, RNA, bukan yang protein. Nah kemudian kita klik OK. Setelah itu nanti akan muncul menu seperti ini. TXT-nya kita ganti menjadi Next. Karena ini formatnya Nexus. Kita tunggu sebentar, kemudian nanti akan muncul suatu data keseluruhan yang tergambar pada program ini. Pada program ini kita bisa lihat seluruh sekuen yang tadi mau kita analisis ya. Nah ini kemudian kita mau melakukan pensejajaran dengan mengklik bagian matrix. Ada tulisan matrix, kemudian ke align multiple sequence. Kita pilih yang opal. Jadi opal ini memang tersendiri tetapi kita bisa kombinasikan dengan Mesquid. Nah opal ini yang digunakan untuk melakukan alignment atau pensejajaran. Program Mesquid ini punya kelebihan karena kita bisa melihat berapa panjang base pair dari tiap masing-masing sampel. Kita tunggu sebentar hingga nanti datanya terlihat seperti ini. Ini ada bagian kosong, ada bagian terisi. Nah bagian yang kosong itu harus kita potong. Kita potong adalah dengan cara mengklik bagian atas sendiri atau bagian yang kita sebut sebagai base pair. Jadi itu kita klik, kemudian kita klik bagian shift dengan tanda panah yang ke kanan sampai di bagian yang terisi semua. Jadi dalam hal ini coba dilihat, diperhatikan caranya. Nah sesudah itu kita klik big space. Kalau sudah big space kita yes. Nah itu nanti akan terpotong sehingga bagian kiri itu sudah terpotong dengan rapi. Kemudian yang bagian ujung satunya, jadi bagian tengah tidak boleh dipotong. Kalau ada gap, yang dipotong adalah bagian ujung dan bagian usung. Nah kita lihat bagian ujung satunya, ini kita juga klik seperti yang tadi. Jadi ini dipilih ya. Nah kemudian kita klik bagian shift dan tanda panah ke kanan sampai selesai, sampai ujung. Nah ini sudah penuh semua, kemudian kita big space dan kita klik yes. Jadi ini data ini sudah terlihat teralignment dengan baik atau pensejajaran sudah dilakukan dengan baik. Jadi bagian ujung dan bagian ujungnya sekarang sudah terpotong dengan baik. Kalau sudah seperti ini kita langsung ekspor. Ekspor ke FASTA lagi. Meshquid ini merupakan satu program yang meng-convert data dari notepad dengan ekstensi TXT itu menjadi format FASTA. Sehingga nanti bisa dibaca di MEGA untuk kita analisis selanjutnya. Kemudian kita save pada folder yang sama. Artinya setiap kita melakukan analisis data harus selalu pada folder yang sama. Tidak kemana-mana sehingga nanti tidak bingung. Kalau sudah seperti ini, apa namanya, kita minimize saja. Kemudian kita buka program MEGA, MEGA 7 dalam hal ini. Kita buka saja program itu. Kemudian kita klik file, kita open file. Nah data yang tadi, yang sudah dalam format FASTA, itu kita klik bagian alignment atau pensejajaran. Kemudian kita klik bagian align by cluster W. Kemudian kita klik select all. Artinya kita seleksi semua, ya oke. Nah ini program akan berjalan beberapa waktu. Kemudian kita tunggu. Kita tunggu beberapa waktu. Kalau sudah, ternyata ini tidak ada masalah. Jadi dari meskuit ke MEGA, itu alignment-nya, kondisinya sama. Kemudian data tadi, kita export ke dalam bentuk MEGA format. Jadi kita klik data, kemudian export alignment, kemudian kita pilih MEGA format. Kemudian kita save, dan kita klik bagian OK. Nah karena ini adalah gen target yang merupakan coding region, maka kita harus klik bagian yes. Karena dia mengkode asam amino. Nanti kalau target gennya bukan coding region, kita klik no. Jadi dalam hal ini, target gen CO1 adalah coding region, maka kita klik bagian yes. Nah kalau sudah, kemudian kita menuju ke DNA SP atau program yang bisa kita jalankan untuk menganalisis variasi genetik. Nah program ini harus selalu bersama dengan MEGA. Karena DNA SP ini hanya bisa membaca dalam bentuk format MEGA atau MEGA format. Nah kalau sudah, kita klik yang bagian application tadi. Kemudian data yang diklik adalah data dari MEGA format. Kalau sudah, bisa juga langsung display, kemudian view data, karena kita ingin melihat data mana yang monomorphic dan mana yang variable. Jadi kita bisa klik antara keduanya itu. Kemudian kalau kita mau melihat mana yang bagian polymorphic, ini kita klik overview, kemudian ke polymorphic data. Kita klik bagian OK. Nah di situ adalah seluruh data keanekaragaman genetik dari suatu populasi yang kita teliti. Jadi di situ berapa jisi kontennya, rata-ratanya jisi konten. Kemudian bagaimana jumlah haplotype-nya, haplotype diversity-nya, nukleotype diversity-nya. Ini semua data kita copy ke word atau ke notepad tidak masalah. Kemudian kita save as, kita tetap masukkan ke dalam folder yang sama tadi. Jadi ini data tentang variasi genetik dari sampel yang kita analisis. Selanjutnya, untuk melihat polymorphic atau variable site, kita klik generate, kemudian kita klik bagian polymorphic atau variable site, maupun yang haplotype. Kalau yang polymorphic ini, kita klik bagian include, karena kita juga mau menganalisis bagian-bagian yang ada gap-nya. Jadi kita klik include, kemudian kita klik OK. Karena ini berupa data nexus, itu bagian bintang kita ganti menjadi polymorphic data. Apa namanya, polymorphic, kemudian kita save. kita kemudian membukanya menggunakan notep live. Jadi untuk membaca itu, kita perlu satu program lagi yang namanya notep live. Kita file, kita open, kemudian data tadi kita baca. Nah, inilah data variasi genetik dari sampel yang kita analisis. Jadi sampel yang kita analisis tadi adalah sampel kita dan sampel dari jinpe. Kita bisa lihat ada dari sekian panjang base pair, itu ternyata kita menemukan beberapa daerah yang polymorphic. Sekitar 15 base pair itu polymorphic. Nah, data ini kita sebaiknya copy paste, kemudian kita pindahkan ke word. Karena nantinya akan kita masukkan ke dalam naskah atau laporannya. Jadi kita masukkan ke word. Yang perlu diperhatikan adalah hurufnya. Huruf yang kita pakai itu adalah courier new. Jadi tidak boleh pakai aerial, atau times new roman, atau huruf yang lain, tetapi betul-betul hurufnya adalah courier new. Bisa kita lihat mereka kemudian seperti ter-align, atau ter-alignment dengan baik. Kemudian bagian atas itu kita hapus. Nah, data di atas itu menunjukkan di base pair keberapa data itu berbeda. Nah, misalnya NT15 itu artinya di base pair ke-15 ada gambaran polymorphism antara satu sampel dengan sampel yang lain. Nah, nanti kita di dalam membuat tulisan 15, 93, 96, itu dalam kondisi vertikal. Karena kalau, sebenarnya horizontal bisa, tetapi tergantung panjangnya daerah, tergantung panjangnya polymorphic side. Kalau ini bisa dibuat dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Tetapi saran saya adalah sebaiknya digunakan cara horizontal. vertikal maaf. Caranya adalah kita membacanya vertikal. 1, 5 itu membacanya adalah 15. Itu maksudnya adalah di base pair ke-15. Dan seterusnya. Jadi misalnya itu selanjutnya adalah 93, 96, kemudian 201. Jadi ini adalah data yang sudah kita susun dibuat rapi. Akan lebih rapi lagi kalau kemudian paragrafnya itu tidak terlalu panjang. Jadi kita bisa bikin menjadi space-nya satu space. Sehingga tidak terlalu regang. Jadi ini adalah data yang sudah jadi dan data di mana kita tadi baru memulainya. Jadi ini data yang sudah bagus, yang sudah jadi. Ini untuk menunjukkan polymorphic side-nya itu di base pair keberapa saja antara satu sampel dengan sampel lainnya. Demikian tadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk kita melakukan verifikasi spesies dengan BLAST melalui NCBI. Kemudian juga melakukan beberapa tahap menggunakan free software untuk analisis variasi genetik. Selamat mencoba dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!